Halo 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 kembali lagi di channel timnas media channel yang membahas berita terbaru timnas Indonesia sebelum ke pembahasan beritanya jangan lupa like comment subscribe dan share pemain Palestina puji timnas Indonesia setinggi langit timnas Indonesia telah melakoni pertandingan FIFA mancedai pertama di bulan Juni ini melawan Palestina sekedar informasi ini bukan pertama kali kedua negara bertemu Indonesia versus Palestina sudah dua kali bertemu pertemuan pertama terjadi pada 22 Agustus 2011 di Stadion Manahan Solo pada sebuah laga uji coba timnas Indonesia yang saat itu dilatih oleh Wim Witsbergen menang telak 4-1 meski sempat tertinggal lebih dahulu dalam pertandingan itu tim merah putih tertinggal lebih dahulu pada menit ke-48 atau awal babak kedua melalui aksi Suleiman Obaid namun Indonesia berhasil membalikan keadaan lewat dua gol Bambang pamungkas dan masing-masing gol yang dicetak Haryono dan Cristian Gonzales kurang dari satu tahun kemudian 22 Mei 2012 timnas Indonesia kembali bertemu Palestina diajang Piala al-nakbah di Hebron Palestina kali ini Indonesia menelan kekalahan 12 dari Palestina di babak semifinal satu gol timnas Indonesia yang kala itu dilatih Nil pemaisar dicetak Irfan Bacedim pada pertandingan tahun ini gelandang timnas Palestina Mohamed Rashid memuji kualitas pemain timnas Indonesia Rasid menilai seluruh pemain Indonesia punya kualitas individu yang bagus namun bisa tampil impresif lewat kerja sama tim semua baik dan bagus karena mereka tidak bermain secara individu tapi bermain secara tim sangat bagus kata Rasid dikutip antara duel Indonesia versus Palestina di Surabaya mendapat sambutan bagus dari supporter tiket yang dirilis pun ludas terjual pelatih Palestina terharu melihat antusias supporter Indonesia pelatih timnas Palestina Makram Dabob menyampaikan terima kasihnya kepada supporter dan panitia pertandingan FIFA Macedai Indonesia versus Palestina sebanyak 40 ribu tiket ludas terjual antusias supporter timnas itu membuat pelatih Palestina terkejut terlebih hasil penjualan tersebut tidak semuanya masuk ke kantong panitia pelaksana ataupun PSSI melainkan 10 persennya untuk disumbangkan ke Palestina hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Erik Thohir saat konferensi first rilis tiket timnas Indonesia versus Palestina selain itu Palestina juga mendapatkan sambutan yang meriah saat tiba di tanah air Makram Dabob menyampaikan banyak terima kasih atas sambutan saat mereka tiba di Indonesia mereka bahkan mendapatkan jamuan makan malam dan beberapa hiburan yang dilaksanakan oleh wali kota Surabaya ericah Yadi Assalamualaikum halo semuanya kami ingin berterima kasih untuk pemerintah Indonesia warga dan federasi untuk sambutan yang hangat kata Makram Dabob berbicara tentang keuntungan 10 persen yang akan disumbangkan ke negaranya Makram menegaskan bahwa Indonesia sudah dianggap saudara oleh warga Palestina apalagi beberapa bantuan dari Indonesia sudah dirasakan oleh masyarakat Palestina dia juga berterima kasih atas sumbangan 10 persen dari keuntungan tiket tersebut tidak berbeda dengan rakyat Indonesia yang stand with Palestine setiap waktu jadi terima kasih kepada mereka dalam kurung rakyat Indonesia menyisikan 10 persen penjualan pungkasnya sementara itu tamer siam yang mewakili pemain juga menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat Indonesia menurutnya mereka mendapatkan sambutan yang hangat sejak tiba di Indonesia hal tersebut juga dirasakan oleh semua pemain dia menilai bahwa keramahan Indonesia kepada Palestina sudah tidak bisa diragukan lagi kami juga berterima kasih untuk warga Indonesia PSSI juga pemerintah kami sangat senang melihat warga Indonesia sangat menyambut Palestina pungkasnya